Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Bogor, Ibu Emma Mustikawati SPD Yang saya hormati seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 5 Bogor Serta anak-anakku yang selalu Ibu cintai dan Ibu banggakan Alhamdulillahirrohbilalamin, buji syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas izinnya, saat ini kita semua masih diberikan kesehatan Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini Dengan bahagia dan semangat tentunya Tak lupa, salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir jaman Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Dan mendapatkan petunjuk hingga hari akhir nanti Amin Yerobal Alamin Anak-anak yang Ibu banggakan Melalui amanat pagi ini Ibu ingin mengajak kalian semua untuk melawan rasa malas Ibu paham Bahwa kondisi pandemi seperti yang masih terjadi hingga saat ini Membuat ruang gerak kita semua terbatas Bahkan proses pembelajaran pun Masih dilakukan secara terbatas Hal ini terpaksa dilakukan dengan tujuan utama Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama Namun tidak dapat dipungkiri Bahwa PJJ membuat siswa sulit terpantau oleh guru Terutama masalah kedisiplinan Padahal salah satu karakter Yang harus dimiliki oleh generasi bangsa adalah disiplin Kalian mungkin sering mendengar kata mager Ya, mager alias malas gerak Hal ini merupakan sebuah masalah yang harus dicarikan pemecahannya Jika kalian membiarkan diri terlena dengan kemalasan Maka di masa yang akan datang Kalian hanya akan menjadi generasi yang lahir Tanpa kemampuan atau kompetensi yang diharapkan Hal ini sangat mungkin terjadi Jika keseharian kalian hanya diisi dengan bersantai Melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kalian saja Mudah menyerah Tidak kreatif Tidak produktif Dan senang berada di zona aman dan nyaman Sangat membahayakan jika rasa malas ini tidak kita lawan Dampaknya tentu tidak kalah mengerikan Dari virus yang sedang kita hadapi saat ini Nah, bagaimana cara kita melawan rasa malas? Ibu akan mencoba memberikan beberapa cara Bagaimana melawan rasa malas Terutama malas di dalam belajar Pertama, introspeksi diri Mencari tahu penyebab utamanya Dengan cara luangkan sedikit waktu untuk introspeksi diri Agar kamu bisa tahu pasti faktor yang memicu rasa malasmu Rasa lelah Kewalahan Atau bahkan takut Mungkin saja menjadi dalang Di balik rendahnya motivasimu untuk beraktivitas Apabila rasa malas muncul karena rasa lelah Maka beristirahatlah sejenak Dan fokuskan diri untuk rileks Tapi ingat Hanya sejenak Bukan malah terlena dengan bersantai Kedua, berpikir positif Berpikir positif dapat membantumu menghilangkan rasa malas Pikiran negatif adalah musuh besar yang harus senantiasa kita basmi Kemalasan tidak jarang berujung pada munculnya rasa bersalah dan pesimis Karena kamu merasa gagal dan tidak menghasilkan apapun Cari tahulah cara menghilangkan pikiran negatif Dan mulailah berpikir positif Dengan menyemangati diri Bahwa kamu bisa menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan hari ini juga Jangan menunda-nunda pekerjaan yang bisa kamu kerjakan Ingatlah Bila kamu tidak memulainya Maka tidak akan ada yang selesai Ketiga, mengatur jadwal Mengatur jadwal dan membiasakan mencatatnya Dapat membantu lebih disiplin dan menghilangkan rasa malas Selain menghilangkan celah untuk bermalas-malasan Cara menghilangkan rasa malas selanjutnya Juga dapat dilakukan dengan mengatur jadwal untuk rutinitas harianmu Biasakan diri untuk membuat catatan Agar kamu bisa lebih disiplin dan terorganisir Bila perlu Berikan batas waktu atau deadline pada diri sendiri Dalam menyelesaikan suatu kegiatan maupun pekerjaan Keempat Kerjakan yang mudah terlebih dahulu saat belajar Buat daftar pekerjaan yang lebih mudah untuk dilakukan pertama saat mulai belajar Mengerjakan pekerjaan yang sulit Tentunya akan memakan waktu dan pikiran lebih lama Hal ini akan membuat kamu lelah setelah melakukan satu pekerjaan Dengan mengerjakan pekerjaan yang mudah Kamu akan bisa mengontrol mood belajar kamu agar tetap konsisten Kelima Pilih lingkungan atau tempat yang nyaman untuk belajar Lingkungan belajar merupakan salah satu peran penunjang keberhasilan dalam belajar Lingkungan yang mendukung dan suasana yang baik akan membuat nyaman dalam belajar Oleh sebab itu ruang belajar yang rapi dan tertata baik akan menghasilkan suasana yang nyaman dalam belajar Begitupun di dalam kamar Jika kamar mempunyai ruang atau meja belajar Pasti akan mendukung suasana dalam belajar menjadi lebih nyaman Dibandingkan belajar di atas tempat tidur Yang akan menyebabkan rasa kantuk Sehingga rasa malas belajar pun datang Nah itulah 5 langkah yang dapat kalian gunakan untuk mengusir rasa malas terutama malas dalam belajar Anak-anak Melawan rasa malas memang tidaklah mudah Perlu disiplin dan proses maupun usaha yang kontinu agar senantiasa dapat mengusirnya Ingatlah Bahwa cara menghilangkan rasa malas harus mulai dari diri sendiri Dengan memiliki tekad untuk berhasil Insya Allah kalian akan mampu menyingkirkan kemalasan itu Mulai sekarang Mari kita bersama menguatkan hati dalam melawan rasa malas Dan yang paling utama adalah selalu berdoa Kepada yang maha kuasa agar selalu terhindar dari rasa malas Lakukan segalanya mulai dari sekarang Karena waktu yang telah berlalu tidak akan dapat kita ulang kembali Demikian amanat yang bisa ibu sampaikan pagi ini Semoga dapat bermanfaat bagi kalian Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax